Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih kita perlu mengevaluasi laporan keuangan. Jadi ada dua pengguna laporan keuangan ini. Yang pertama itu untuk pengguna internal dan yang kedua itu untuk pengguna eksternal. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda dalam mengevaluasi laporan keuangan. Misalnya nih ketika pengguna internal mengevaluasi laporan keuangan itu untuk apa? Bisa jadi untuk mengevaluasi kinerja atau performance evaluation. Nah terkadang untuk beberapa gaji manajer ataupun CEO ataupun CFO dan lain sebagainya itu ditentukan bonus-bonusnya itu ditentukan dari keadaan keuangan perusahaan atau keadaan keuangan divisi yang mereka pimpin. Nah disini dilihat nih kalau misalnya kompensasinya itu ditetapkan misalnya taruhlah 5% dari keuntungan divisi tersebut berarti perlu untuk mengevaluasi berapa sih keuntungan divisi tersebut sebagai bagian kompensasi tambahan untuk manajer tersebut. Nah lalu selain itu juga untuk membandingkan antar divisi jadi divisi 1 dengan divisi 2 dengan divisi 3 dan divisi lainnya itu bagaimana kinerjanya apakah lebih baik divisi 1 dibandingkan yang lain atau sama baiknya. Nah terkadang juga perbandingan ini digunakan untuk melihat apakah salah satu divisi itu layak untuk dipertahankan atau sudah tidak layak lagi dipertahankan. Nah dilihat tuh kalau misalnya apa ya kayak semacam segmen marginnya itu masih positif keuntungannya masih positif di divisi tersebut maka dia layak untuk dipertahankan. Kalau misalnya selalu negatif ya perlu dipertimbangkan mungkin divisi ini sudah tidak layak dipertahankan di perusahaan. Kemudian tujuan selanjutnya itu adalah untuk perencanaan di masa depan. Jadi kan kita bisa cek nih dari keadaan keuangan yang sekarang itu keadaan keuangan di masa yang akan datang itu seperti apa. Bagaimana future cash flow perusahaan di masa yang akan datang. Nah itu juga biasanya digunakan untuk menentukan apakah kita mau menerima proyek baru atau tidak. Kalau kita sudah bisa menentukan cash flow kita bisa menentukan apakah kita perlu mengambil satu proyek atau kita tidak perlu mengambil satu proyek. Jadi lebih mengutamakan planning atau memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang. Nah kalau untuk penggunaan eksternal ada beberapa pihak yang butuh untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Misalnya untuk kreditor. Kreditor ini kan mau ngasih kredit kepada perusahaan. Nah di kreditor ini lebih tepatnya itu dia apakah dia akan memberikan kredit. Kalau misalnya kita membutuhkan kredit kepada kreditor sementara perusahaan kita itu adalah perusahaan yang baru meminjam kepada kreditor tersebut. Nah berarti kreditor itu dia butuh untuk mengevaluasi perusahaan, mengevaluasi laporan keuangan kita untuk memutuskan perusahaan kita layak nggak sih untuk diberikan kredit. Karena kan tidak ada track record kita kan ke mereka. Jadi mereka akan mengevaluasi laporan keuangan. Kemudian supplier. Nah biasanya kalau kita beli raw material disini kan kita akan belinya ke supplier dan biasa itu kita akan membelinya itu secara kredit. Nah supplier ini akan memutuskan apakah dia perlu mengekstern kebijakan kreditnya kepada kita ataukah mengkat kebijakan kreditnya kepada kita dari evaluasi laporan keuangan tersebut. Nah biasanya untuk yang supplier ini dia lebih condong untuk melihat rasio likuiditas perusahaan. Karena kan biasanya kan supplier ini memberikan kreditnya jangka pendek. Nah untuk kreditor jika kreditnya jangka panjang dia akan lebih mengutamakan untuk menganalisis solvensi rasio atau apa namanya leverage disini ya. Kalau misalnya dia akan membeli kredit jangka pendek maka mungkin dia akan lebih lihat ke likuiditasnya. Kemudian untuk customer. Nah customer ini juga butuh nih dia untuk mevaluasi kinerja perusahaan dari laporan keuangan itu. Kenapa? Karena kan customer itu pengen lihat di masa depan perusahaan ini akan tetap ada atau enggak nih. Misalnya kita membeli satu produk yang jangka panjang. Apa misalnya? Misalnya saya mau beli asuransi. Nah asuransi itu kan itu untuk produk jangka panjang ya. Untuk menjamin kesehatan saya jangka panjang. Bisa bertahun-tahun ke depan. Nah kalau misalnya saya dari awal sekarang memutuskan untuk membeli asuransi perusahaan A. Kemudian membayar perlimit tiap bulannya. Kemudian tiba-tiba di tahun ke-10 saya baru sakit. Nah saya kan perlu lihat nih 10 tahun lagi perusahaan ini masih ada enggak sih sebenarnya. Nah kalau misalnya enggak ada ya percuma dong saya dari awal bayar premi ke dia. Nah kemudian kredit rating agency. Nah kredit rating agency ini tugasnya itu memberikan kredit rating kepada perusahaan kita. Kalau misalnya kita mengeluarkan bonds, obligasi seperti itu ya. Jadi dia akan merating nih obligasi kita itu kredit ratingnya berapa. Apakah investment grade ataupun di bawah investment grade. Apakah tingkatnya itu AAA atau misalnya masih BBB atau CC di sini. Nah jadi dia pasti waktu menghitung kredit rating perusahaan kita. Dia akan mengakses semua laporan keuangan kita. Kemudian dia akan melihat kredit worthiness perusahaan kita itu seperti apa. Nah kemudian stockholders. Nah stockholders pasti butuh banget mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan. Karena stockholders itu kan sebenarnya dia membeli saham. Itu kan sebagai salah satu simbol kepemilikan perusahaan tersebut. Pasti dia pengen lihat nih perusahaan yang saya akan beli ini. Perusahaannya gimana kinerjanya saat ini maupun di masa yang akan datang. Sekarang tentang benchmarking. Jadi di sini rasio keuangan perusahaan itu kan sangat penting untuk membantu kita menganalisis laporan keuangan. Tapi rasio tersebut lebih bermanfaat, lebih berguna untuk analisis kita ketika kita bisa membandingkannya dengan perusahaan lain. Ataupun kita membandingkannya dengan di perusahaan yang sama tapi jangka waktunya berbeda. Jadi kalau rasionya berdiri sendiri taruhlah kita dapat nih LOE kita 23%. Nah apakah itu rasio yang baik atau tidak? Ya kita nggak bisa langsung bilang itu baik atau buruk. Misalnya kita akan bilang oh 23% kan tinggi. Eh ternyata perusahaan sejenis itu LOE-nya itu 30%. Nah baru kita bisa bilang oh relatif perusahaan ini nggak terlalu bagus sebenarnya gitu. Atau kita bandingkan dengan periode sebelumnya sekarang 23%. Periode sebelumnya ternyata 30%. Nah berarti sekarang relatif tidak begitu baik dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita harus mau lakukan benchmarking di sini. Benchmarkingnya dengan time trend analisis. Jadi kita melihat bagaimana firm performance kinerja perusahaan itu berubah-rubah setiap waktunya. Kita pasti pengennya itu kinerjanya itu semakin baik dari waktu ke waktu. Kemudian kita bandingkan dengan peer group kita. Jadi peer group ini biasanya perusahaan di industri yang sejenis. Nah di sini ya. Jadi dalam industri yang sejenis jangan misalnya kita bergilak di manufaktur kita bandingkan ROA kita dengan perusahaan yang bergilak di jasa. Nah itu bukan perbandingan dengan apple to apple. Nah kalau di US itu melihatnya itu perbandingannya itu dengan SIC di sini. Standar Industrial Classification. Nah kalau di Indonesia kita bisa lihat klasifikasi industri yaitu di BI. Jadi sektor BI itu membagi perusahaan itu menjadi beberapa sektor. Nah kita lihat nih kita itu berada di sektor apa. Barulah kita bandingkan keadaan keuangan kita dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama. Nah itu kita mengevaluasi laporan keuangan gunanya untuk siapa saja dan apa yang kita perlu lakukan yaitu melakukan benchmarking. Nah di sini yang perlu kita highlight adalah adanya beberapa problem ketika kita menganalisis laporan keuangan. Problemnya apa aja? Yang pertama itu sebenarnya tidak ada underlying teori yang mendasari kenapa sih kita butuh kalau ratio profitabilitas itu rumusnya ini dibagi ini. Jadi di kemudian kalau misalnya kita mau menganalisis apa kita harus lihat ratio apa yang paling sesuai. Sebenarnya itu tidak ada teori yang mendasarinya. Nah jadi kita di sini hanya melihat oh formula itu berguna untuk menganalisis apa. Nah jadi kita harus hati-hati kalau misalnya sebagai kreditor ratio apa nih yang akan lebih kita tekankan. Kan tidak semua ratio itu perlu kita kasih pembobotan analisisnya lebih banyak dibandingkan ratio yang lain. Kita harus tahu ratio apa sih yang paling penting buat kita barulah itu yang kita analisis. Nah kemudian potensi yang problemnya kedua itu benchmarking itu terkadang sulit untuk diversified firms. Jadi biasanya kalau ada satu perusahaan itu holding ya. Sudah dia punya berbagai anak usaha yang sangat terdiversifikasi sektornya itu sangat banyak. Misalnya Astra itu kan di bawahnya itu kan sangat banyak anak perusahaannya ada yang bergilah di sektor pertanian, manufacturing, kemudian ada yang bergilah di sektor keuangan di situ. Nah akan sulit membandingkan holdingnya Astra itu dengan perusahaan yang benar-benar sama gitu. Apa namanya itu sektor usahanya anak-anak usahanya akan sama persis dengan anak usahanya Astra. Kan yang kita bandingkan kan holdingnya di sini ternyata. Misalnya Astra holdingnya itu perusahaan-perusahaannya itu bergilah di sembilan sektor yang berbeda. Nah kita bandingkan ada ternyata perusahaan yang lain yang mirip dengan Astra tapi anak perusahaannya itu hanya bergilah di tujuh sektor. Kan agak kurang apple to apple ditemukan membandingkan holdingnya Astra ini dengan holding perusahaan. Tarulah misalnya Unilever itu kan agak berbeda ya di sana. Nah itu benchmark itu sulit dilakukan ketika perusahaan itu sudah sangat terdiversifikasi. Nah kemudian di sini globalisasi dan internasionalisasi itu membuat perbandingan itu lebih sulit. Karena apa? Karena ketika perusahaan itu menjadi global, dia bergilah di banyak negara, dia punya perusahaan-perusahaan di banyak negara, di negara satu dengan negara lain itu kan standar akutansinya kan mungkin bisa berbeda-beda di situ. Nah perbedaan standar akutansi itu juga akan membuat perbandingan laporan keuangan itu menjadi kurang apple to apple di sini. Karena ada perbedaan regulasi di standar akutansinya. Nah kemudian ada juga nih potential problems dalam membandingkan laporan keuangan. Misalnya adanya perbedaan accounting procedure. Misalnya satu perusahaan ini waktu menghitung inventory-nya dia pakai Vivo, yang satu perusahaan ini dia pakai Livo. Nah kan kita kan cuma bisa dapat data inventory-nya. Nah perbandingan yang seperti itu, itu akan membuat problem ketika kita menganalisis atau mengevaluasi laporan keuangan. Nah kemudian ada problems yang terakhir itu extraordinary events. Jadi misalnya nih, satu perusahaan itu di satu periode dia ada event yang extraordinary. Misalnya apa? Dia melakukan penjualan anak usahanya kan. Nah misalnya dia melakukan penjualan anak usaha tersebut, nah itu kan akan mendapatkan cash flow yang tiba-tiba tinggi. Nah cash flow yang tiba-tiba tinggi, kemudian aset yang tiba-tiba turun di tahun itu saja. Nah kita kan nggak bisa bandingkan karena perusahaan A itu ada extraordinary event dengan perusahaan lain yang sebenarnya dia nggak ada extraordinary event. Kalau laporan keuangannya kita bandingkan aset saja, itu akan misleading. Karena di sana itu, di perusahaan yang salah satunya itu ada extraordinary events yang membuat adanya beberapa account yang meningkat ataupun turun secara drastis. Nah ini adalah potential problems ketika kita sedang menganalisis laporan keuangan. Oke itu saja untuk teorinya. Yang sekarang kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait topik ini ya. Yang pertama, XYZ Corporation ini mempunyai informasi keuangan berikut. Nah dia punya salesnya 8 juta, kemudian profit margin 8%, current asset 2 juta, fixed asset 6 juta, networking capital 1 juta, long term debt-nya 3 juta. Kita diminta untuk menghitung ROE menggunakan DuPont Analysis. Nah kalau kita lihat ya, ROE itu kan net income dibagi dengan total asset. Nah total asset bisa kita lihat nih, current asset dan fixed asset. Tapi net income-nya dapat dari mana? Di sini, nah di sini kita perlu melakukan DuPont Identity di sini ya. Nah kita lihat ya, total asset adalah current asset ditambah fixed asset, 8 juta. Total asset turnover itu adalah sales dibagi dengan total asset di sini. Kan kita sudah dapat salesnya adalah 8 juta, kemudian total assetnya 8 juta dari sini. Ini kalau sales ada di soal ya, berarti total asset turnover-nya 1. Kemudian networking capital, kita sudah tahu rumusnya itu adalah current asset dikurangi current liabilities. Berarti current liabilitiesnya itu adalah current asset dikurangi networking capital. Current asset sudah tahu, networking capital sudah tahu, berarti dapatlah current liabilitiesnya 1 juta. Nah lalu, total liabilities adalah current liabilities plus long term debt. Long term debt datanya sudah ada di soal, current liabilities kita dapat datanya di sini, berarti 1 juta ditambah 3 juta sama dengan 4 juta. Lalu di sini, total equity berarti sama dengan total asset dikurangi total liabilities di sini. Total asset sudah dapat, total liabilities sudah kita cari, dapatlah total equity-nya adalah 4 juta. Nah, baru kita bisa mendapatkan equity multiplier, itu sama dengan aset dibagi equity, aset sudah dapat, equity sudah dapat, dan lainnya 2. Barulah kita bisa mencari LOE sama dengan profit margin dikalikan dengan total asset turnover dikali dengan equity multiplier. Dapat LOE-nya adalah 16%. Nah, kalau kita tidak menggunakan dupung identitas, ini ya, LOE sama dengan net income dibagi dengan total equity. Total equity sudah dapat, ya, tadi. Sementara net income ini bisa kita dapatkan dengan profit margin dikalikan dengan sales. Kan kita tahu ya, profit margin itu adalah net income dibagi dengan sales. Nah, berarti net income dibagi sales, dikali sales, berarti tinggallah net income-nya. Nah, dibagi total equity, sama dengan 8%, dikali 8M dibagi 4M, nilainya 16%. Jadi, sama saja ya, menggunakan dupung identitas, maupun tidak menggunakan dupung identitas, LOE-nya adalah 16%. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua.